Jemaah, Salat Jum'ah, Masjid Al-Hidayah, Rahimakumullah Rasulullah SAW telah bersabda Khamsun, Yuftirnas Sa'im Lima perkara yang dapat membatalkan pahala puasa Perkara ini tidak membatalkan puasa Tapi perkara ini maksudnya menghapuskan pahala puasa Membuat puasa kita menjadi sia-sia Apa lima perkara itu? Yang pertama, Al-Kidbu, Berbohong Yang kedua, Wal-Ghibatu, Ghibah, Gosip Kemudian yang ketiga, Wan-Namimah, Mengadu Domba Yang keempat, Wal-Yaminul Kadhibah, Sumpah Palsu Dan yang kelima, Wan-Naldoru Bishahwatin, Memandang dengan penuh syahwat Hadis ini tercatat di dalam kitab Ihya'ul-Muddin Di juz yang pertama, Halaman 245 Terkait dengan ini, lima perkara ini Empat diantaranya masuk dalam komposisi Yang dikenal dalam istilah zaman sekarang Hoaks atau hoaks Ia'ni Al-Kidbu, Berdusta atau Berbohong Wal-Ghaibatu, Ghibah atau Menggosip Ditambah Wal-Fitsnah Ia'ni tersebarnya Fitsnah Sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya Lalu muncullah Namimah, Adu Domba Dan dikuatkan dengan berbagai macam Wal-Yaminul Kadhibah, Sumpah Palsu Perkara ini merupakan dosa lisan Dan perkara ini bisa menghapuskan Nilai puasa kita Bisa membuat sholat kita pun menjadi sia-sia Sekaligus juga perkara seperti ini Yang bisa merusak bangsa Bahkan bisa menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia Mari kita belajar dari sejarah Perkara ini tidak hanya merusak ibadah Tapi telah merusak sendi-sendi persatuan umat Islam Kita mengenal sejarah tentang Perang Jamal Perang Jamal adalah perang saudara pertama dalam sejarah Islam Yang korban jiwanya 18.000 sahabat nabi meninggal dunia Dalam tanda kutip secara sia-sia Dalam Perang Saudara Perang ini diakibatkan dari menyebarnya berita bohong Terjadinya gibah di mana-mana Menyebarnya fitnah Banyak orang bersumpah dengan sumpah palsu Maka terjadilah endingnya adu domba Antara sesama umat Islam itu sendiri Bermula dari demonstrasi besar-besaran Menuntut Khalifah Osman bin Afan agar turun dari Khalifahnya Karena beliau tidak mau turun Pada malam yang ke-40 Orang kemudian memanjat dinding rumahnya Khalifah Osman sedang menunaikan solat tahajud Usai tahajud beliau membaca Al-Quran Lalu dikarenakan sakwa sangka Berita bohong dan fitnah yang sudah menyebar Yang menuduh Khalifah Osman berbuat yang bukan-bukan Maka ada diantara sahabat nabi yang menghalalkan darahnya Maka beliau ditombak di dadanya Wafat dalam keadaan usai solat tahajud Dan sedang membaca Al-Quranul Karim Setelah itu orang-orang membaikat Khalifah Ali bin Abi Talib Karamballahu Wajah sebagai Khalifah Disinilah berita bohong Khawak semakin merajalela Orang-orang munafik menghembuskan isu Bahwasannya sebenarnya Ali Dalam pembunuh Khalifah Osman Berita bohong ini kemudian menyebar kemana-mana Lantas kemudian menjadi ribah Lalu kemudian menjadi fitnah Akhirnya banyak yang bersumpah palsu Makanya banyak ulama mengingatkan kita Kalau ada orang yang mudah sekali bersumpah atas nama Al-Quran Jangan lagi percaya dengan dia Karena kalau orang yang bertakwa Tidak mudah bersumpah dengan Al-Quran Karena perang saudara di zaman itu gara-gara Terlalu banyak orang yang percaya Dengan orang yang bersumpah atas nama Agama Bersumpah atas nama Al-Quran Maka kemudian terjadilah fitnah yang membesar Yang pada akhirnya terjadilah perang saudara Satu kubu kubu pemerintah Kubu Khalifah Ali bin Abi Talib Dan kubu oposisi Kubu Ummul Mu'minin Aisah Ummul Mu'minin Radiyallahu Anha Maka terjadilah perang di Basrah Yakni Irak Pada saat itu gubernur Basrah Dibunuh oleh provokator Provokatornya adalah orang-orang khawariz Orang-orang khawariz ini Kalau dalam bahasa sekarang Islam-Islam yang radikal Yang gampang sekali mengkafir-kafirkan orang Yang gampang menghalalkan darah orang Karena banyaknya berita bohong Banyaknya gibah Banyaknya fitnah Maka terjadilah adu domba Gubernur Basrah meninggal dunia Maka Ali mengerahkan pasukan Maka terjadilah perang saudara Dalam sejarah Islam pertama kali Dari kubu pemerintah Dua puluh ribu pasukan Dari kubu oposisi Tiga puluh ribu pasukan Yang endingnya Pemerintah memenangkan peperangan Tapi sayang Delapan belas ribu sahabat Nabi Wafat meninggal dunia Dalam perang tersebut Yang sampai akhir hayatnya Aisyah sangat menyesali Kejadian yang sedemikian rupa Mengapa perang saudara ini Harus terjadi Belajar dari kasus ini Jamaah Jum'ah Rahimah Artinya Kita jangan mudah percaya Dengan hoaks Apalagi hoaks-hoak Yang mengatasnamakan agama Orang kalau ingin Mendapatkan kekuasaan Sudah mengatasnamakan agama Atau sudah mengatasnamakan jihad Inilah yang disebut dengan Politisasi agama Bayangkan orang bisa bermusuhan Bahkan saling mengkafirkan Bahkan saling memfitnah Bahkan saling menghalalkan darah Bahkan seakan-akan beda iman Hanya gara-gara beda Pilihan politik Ini yang disebut dengan Politisasi agama Dan ini sebetulnya Kelemahan umat Islam Umat Islam ini Gampang sekali diadu domba Oleh karena itu Nabi SAW Memperingatkan La yad khulul jannatan Ammam Tidak akan panah masuk surga Orang yang mengadu domba Dan Indonesia termasuk Negara yang kebal Dengan adu domba ini Tetapi saudara-saudara kita Di Iraq Di Suriah Di Yaman Afganistan Negara-negara timur tengah Mereka tidak kebal Dengan adu domba Mereka sama-sama sholat Sama-sama jumatan Sama-sama ke masjid Sama-sama Al-Quran-nya Sama Nabinya Sama Tuhannya Tetapi mereka saling menghalalkan Darah satu sama lainnya Mereka berperang Satu sama lainnya Oleh karena itu Pada kesempatan kali ini Khotib mengingatkan Lima perkara ini Sangat berbahaya Dan umat Islam Tidak boleh hanya Gara-gara arasan politik Diadu domba Satu sama lainnya Kita mesti bijak Kita mesti saling memahami Perbedaan pendapat Wa kunu ibadallahi ikhwana Jadilah kalian semua Hamba-hamba Allah Yang bersaudara Innamal mu'minuna ikhwatun Sesungguhnya semata-mata Orang beriman sesungguhnya Bersaudara Kesimpulannya Jamaah Jum'ah Rahimahkumullah Lima perkara ini tadi Bisa menghapuskan Pahala puasa Maka Ramadan kali ini Mari kita jadikan awal Untuk mengendalikan Hawa nafsu kita Agar kita Mulai mengendalikan diri Agar jangan mudah percaya Dengan hoax Apalagi Politik-politik Yang berbaju agama Yang akhirnya akan Mengadu domba kita Sesama umat Islam Itu sendiri Akan saling menyalahkan Sesama umat Islam Kemudian kesimpulan yang kedua Ingat bahwasannya Islam yang sesungguhnya Menyerukan kepada Persaudaraan Islam yang sesungguhnya Lebih mementingkan Persatuan di atas Perbedaan Oleh karena itu Semua narasi Keagamaan Yang arahnya Menyebarkan kebencian Menyebarkan permusuhan Ghibah dan fitnah Itu sama sekali Tidak sesuai Dengan Ajaran Islam Demikian Barakallahu li Walakum fil Quranil azim Wanafa'ni wa'iyyakum bima'i